Informasi ini sekaligus menutup program realita hari ini, saya Megalatu undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Aparat sat narkoba Polresta Bogor Kota mendobrak kamar sebuah apartemen di kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor. Polisi menggelebek seorang pria berinisial FR yang merupakan produsen tembakau sintetis. Tersangka yang sempat berusaha kabur akhirnya diamankan bersama sejumlah barang bukti, termasuk 12 kg tembakau sintetis siap edar. Pengerubukan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penangkapan tersangka lain yang berperan sebagai kurir. Di apartemen tersebut, selain dijadikan tempat penyimpanan, di tempat tersebut juga dijadikan tempat produksi. Dan ada satu lagi tersangka yang masih dalam pengejaran kami. Berdasarkan keterangan tersangka, itu produksi sudah dua kali. Pertama mencapai 15 kg, yang terakhir 15 kg juga. Jadi sudah dua kali. Jadi sudah sekitar 17 kg terdistribusi. Yang kami bisa cita 12 kg. Tersangka mengaku sudah dua bulan memproduksi tembakau sintetis di apartemen. Pian terancam hukuman di atas lima tahun pencara. Polisi kini memburu bandar besar yang memasuk bahan baku kepada tersangka. Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax